Intro Yes, selamat pagi Indonesia Selamat pagi TransTV Ketemu lagi di Pagi-Pagi Pasti Emi Niki dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah datang gak telat, tapi kok masuk studihan telat Dingin banget Lagi asim yang tadi kecilin loh, pikir rumah Soalnya belum tidur kan tapi Lu kalau rumah pribadi bisa loh, mati nasi Studio lu semua mati nasinya Soalnya Niki belum tidur papi Katanya ada mushibah Adiknya kecerahan Iya kemarin di best day Adiknya Nikita kemarin tertabak Dan maaf sekali tergilas truk Sekarang udah di rumah sakit Lukanya cukup parah Jadi semoga adiknya cepat sembuh Semoga cepat Bukan cepat sembuh maksudnya Semoga normal jadi bisa melaksanakan operasi secepatnya Secepatnya, karena sekarang belum bisa dioperasi ya Karena HP-nya terus-terus ya Oke Doakan ya Oke Memisah di rumah Memisah di rumah juga bisa ikutan Untuk ikutan kuis Instagram Caranya berikan komentar di Instagram kita di at P3H Trans TV Dengan hashtag Pagi Happy Trans TV Satu kosong-kosong satu Kosong satu Iya Oke Nyinyit tapi tetap sobat Hari ini bakal seru banget Banyak banget binang tamu-binang tamu yang saling berhubungan satu sama lain Iya Namun sebelum kita akan masuk dulu di Lambe Pagi Mami Lambe Good morning Mami Lambe Halo, selamat pagi Pagi Mak Eh, mukanya gede amat Besar banget nih pasnya Iya, iya, iya Seger banget Mami nih Mami Iya, bajunya Trans TV Iya, kan lagi di Trans TV Lima gitu Pura-pura gak tawa Iya, padahal tadi ketemu Oh, gitu ya Iya, iya, iya Loh, makanya datangnya jangan telat Loh Siapa yang datang telat, Papi Orang Tadi kita ketemu dulu sama Mami Lambe Jam 8 kurang 10 menit kok Kita ngobrol dari jam 5 pagi tadi Nah, kemarin kan Niki di Semarang juga ketemu Oh, iya, iya Mami Mami Ada berita apa, Mam? Oh, beritanya sih Ada yang mau menikah Yaitu Kenan Pierce ya Kakaknya dari Pevita Pierce Rokasi pernikahannya Di suatu tempat di Bandung Tapi pernikahannya unik nih Dia pakai Garden party gitu Oke Kalau hujan gimana kalau hujan ya, Mam? Kan ada pawang Kan ada pawang Kita berdoa Saya juga waktu itu outdoor Tapi kita berdoa Gak hujan Oh, gak hujan akhirnya ya Pending berdoa aja Mam Kenan Pierce itu bukannya dulu mantannya Raisa Raisa Iya, iya Jadi dulu Yusul Raisa nih ceritanya, Mam ya Itu kabar baik Terus ada kabar apa lagi, Mam? Mam, katanya ada yang putus, Mam Putus ribut-ribut itu apa, Mam? Putus ribut-ribut Jadi ini seru nih Jadi dari awal Kita udah Sebenernya kita udah Udah memprediksi sih Pasti gak lama gitu kan Karena ya memang Secara Memang gak kelasnya gitu Terus kan beneran Habis putus ribut-ribut Ngatain Kayak Niki yang kemarin Katain cowok kiri gitu kan Ini juga dia bilang cowok kiri gitu Yang ngatain ceweknya apa cowoknya sekarang, Mam? Gimana? Yang ngatain ceweknya apa cowoknya? Ceweknya sekarang Ceweknya ngatain cowoknya habis putus gitu Coba, Mam, lihat tuh, Mam Coba lihat, Mam, penasaran, Mam Kita lihat dulu fotonya ya Oke Ini Siapa nih, Mam? Waduh, tulisannya Arda Van Farsi Mantan pacarnya dari Cita Citata Oh, mantan pacar Cita Citata Dia nulis apa sih, Mam, nih? Kecil banget, coba, Mam Bisa dibacaan ya, Mam Tapi Tapi gue bingung Perhatian netizen tersedot ya Jadi tulisannya itu Punya dua keperbadian gitu Jadi gak gimana Cowoknya bilang di Instagram bahwa Cita Citata punya dua keperibadian Terus apalagi, Mam Nusutnya gimana tuh, Mam? Jadi Kayak Waktu di depan mungkin ya Di depan orang baik Di depannya gak baik gitu Jadi gak Waktu wala-wala punya dua keperibadian Oh Ini cowoknya yang nyinyir cowoknya nih Yang nyinyir cowoknya Karena cowoknya kan kayaknya gak terima kan Dikatain cowok kiri gitu kan Oh cowoknya dikatain cowok kiri sama Tapi Apain cowok itu marah gitu loh Tapi juga Cita Citata gak boleh begitu Kan sebelum dia jadi artis Dia juga kere-reye Iya, semua kan kita gak ada yang dari langsung kaya Maksudnya Gak usah ngomong kere-kere Kecuali Papi Uya Kalau dia dari bayi Loh jangan salah Papi Uya dulu angkat botol Lu kenapa larinya ke gue sih Hubungannya apa Papi juga usaha Iya beda Kalau Cita Citata kan dulu juga nge-topnya gara-gara kan lagunya Sakitnya Kalau itu gak nge-top pun dia gak akan punya uang sekarang gitu Emang? Cuman ya Bingungnya cowok maksudnya gini loh Maksudnya ada masalah gak usah diposting Tapi ini aneh ya Ini agak aneh sama Cita Citata Dulu beberapa bulan yang lalu dia juga ngasih tau kalau dia punya pacar bule Tapi bukan yang ini Oh beda Beda lagi Dia di Thailand Tapi kok ini yang ini gitu Apakah dia selingkuh Emang ada buktinya mam Cita Citata ngatain cowoknya kere? Oh ada Ada di Instastory nya kan dia terus Bikin setelah cowoknya membalas ini Membikin status seperti ini Di Instastory nya Terus Cita Citata balasin tuh Pakai Instastory video-videoan gitu Coba lihat mam Coba videonya Ada videonya ya kita lihat Makanya Jeffrey kalau jadi cowok tuh gak usah banyak ngeluh Harus kerja dong Gimana sih Biar dapet penghasilan gak usah komplain-komplain ke cewek Gitu Ada yang begini Mas Kelagi Oh Tisur Tisur kerja Memang cowoknya gak pernah kerja mam Nah Oh itu jindir cowoknya mam Jeffrey tuh siapa Jeffrey Jadi Cita Citata ini ngindir cowoknya Karena setau kita Cowoknya itu kan Belum ketemu sama Citata Dia tuh punya kayak Stand mal Stand burger gitu ya Di suatu mal gitu ya Oke Terus abis itu kan rame-rame gitu Kayak kedenya Burgernya dibeli lah sama Citata Oh dibeli Nah cowoknya ini Belinya itu jauh di bawah harga pasar Ternyata Beli dari mana mam Beli dari mana Beli dari cowoknya ini Oh jadi bisnis Si Citata Citata beli bisnis si cowoknya ini Ya berarti Di bawah harga pasar Oke terusnya cowoknya Kenapa jual Ya karena kan mungkin Sayang Mau tenar juga Mungkin kan mau dibikinin bisnis Yang lebih bagus Coba katanya ada postingan lagi Dari mantannya lagi mam Ada ada Coba mam Kita lihat dulu Ini ada Hal terakhir yang akan saya tulis Tentang hubungan masa lalu Saya dengan Citata Citata Yang terhormat Jika saya tidak mempunyai pekerjaan Di mana restoran Anda berasa Bukankah itu milikku Sebelum kamu membelinya Di bawah harga pasar Saya berharap ini akan menjadi Hal yang terakhir Tentang Kitata Jadi Arda Van Farzzi ini Mantannya Citata Citata Gitu mamnya Mantannya Citata Citata Jadi waktu itu pertama Diumpet-umpetin gitu kan Murah-purah mukanya Ditutupin sticker Gitu kan Dikasih emotion Nah udahlah Terus ketangkep Akan handphone jadul kita Akhirnya dikenalin lah Kemedia Sekarang putus Tapi mam Kalau berarti lesorannya kan Hasilnya punya cowoknya Kok bilang kere Ya mungkin kan Penghasilan Citata-Citata Lebih gede dari cowoknya Sama kayak penghasilan Tua sama Lee Makasih ya Mami Ya Oh tapi penghasilan Citata-Citata Juga gak gede-gede Eh gede dia orang Dia lagi di Eropa liburan Aku kera apa Aku juga bisa Eh dulu waktu memoternya Orang Itali Dua minggu sekali Naik bisnis kas Kadang-kadang plus kas Gue kaya Eropa Ya tapi kan dibayarin Nama lagi lo dulu Jadi kamu kaya Kamu kaya Lebih kaya dari dia Tapi mana hadiahnya Sampai sekarang ngomongnya Hadi-hadi mana Hadiahnya Mami Ya udah kita doakan Semoga ada konfirmasi Dari kedua belah pihak Cowoknya Sekarang lagi dimana Posisinya mam Mantannya nih Cowoknya masih ada kok Di Jakarta Cita-cita tanya kan Lagi di luar negeri Mungkin nanti setelah balik Baru teman-teman media Pada bisa menghubungi Cita-cita Eh tapi cita-cita bahasa Inggrisnya Bagus Bagus Nyanyi lagu bahasa Inggrisnya Bagus kok Gila Gak tapi emang bagus Jujur gue Ya cita-cita ini bahasa Inggris Bagus kok Pokoknya semoga Gue katanya hari ini Ada mau bakal rame-rame lagi ya Di studio Makanya kita datang di ya Nah Di studio Ini pihak-pihak yang bersetuju kemarin Datang dan katanya ada Kabarnya ada mendatangkan Pihak lain lagi Ada tambahan pihak lain lagi ya Iya yang Saya juga kaget Tadi baru tau barusan mam Oke Mami Kita pantau aja mam ya Oke Kita pantau mam ya Jangan kemana-mana mam ya Thank you Kita tunggu kedatangan cinta-cinta Dan mantannya juga di pagi-pagi masih Iya Untuk melarifikasi ya Thank you mami Bye-bye mami Ini dari kemarin-kemarin Pemirsa di rumah Dan juga teman-teman artis Saya kemana gitu kemarin Aku nonton loh Seru banget Itu Itu apa itu Ada beberapa orang yang bilang Eh settingan Itu settingan gak Aku bilang itu gak Cari uang sampai begitu banget Kata ya Aduh penonton Penonton kan sudah pintar Semua netizen yang ada di luar sana Netizen kan maha benar dan selalu tau Iya itu gak ada settingan sama sekali Semua apapun dibilang settingan gak apa-apa Kita lihat saja ini Ini ada yang langsung akan datang ke sini Kita undang saja Vicky Prasetyo dan Angel Elga Iya Udah udah kawin jangan begitu lagi Assalamualaikum Jangan bikin malu istri Kedua mempelai ini persilakan untuk memasuki Ini pertama kali Ruangan resepsi Selanjutnya Untuk teman-teman mempelai pria Silakan untuk menikmati hidangan yang tersedia Tapi masalahnya hidangannya gak ada Tapi Iya 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 Selanjutnya untuk mantan-mantan dari mempelai pria Waduh 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 Untuk Oh kalau Vicky nanti sama Angel Elgares MC Satu hal yang gak boleh ada di daftar MC adalah Foto bersama mantan-mantan mempelai pria Bakal gak selesai selesai Boleh loh sama mantan-mantan yang tidak cari masalah Bahkan semua mantan harus kita hargai Oh iya bener Pokoknya kamu jangan pernah cari MC Untuk pernikahan atas nama Papi Uya Waktu dulu Papi Uya ngawarin Kamu mau gak aku jadi MC Saya cuma bilang satu hal Kalau Papi datang dan Niki datang Nikah saya gak jadi gitu ya Oke Angel Elga Angel selalu bilang Akhirnya malah acara ini yang bagaimana kamu bilang Iya tadinya kan aku agak sedikit takut ya Datang acara ini Tapi setelah kemarin aku datang Alhamdulillah aku bilang Ih ternyata ya keren banget nih acara Oh iya Terima kasih Soalnya menemukan kenyataan Kakak jujuran Satu lagi yang aku suka ya Kalian tuh hostnya compact banget gitu bajunya Ya soalnya bajunya endorse ya Karena Angel Elgares ini termasuk artis yang dari kemana Susah banget kita panggil kesini Karena ternyata kita baru tahu takut datang kesini Tapi setelah datang akhirnya kan kita fair Bukan takut aku takut mengecewakan kalian sebagai host gitu Kalau aku menurut kakak aku disini gimana Alhamdulillah Nikita ini sosok pribadi yang sangat berani mengungkapkan sesuatu yang benar Dia tidak rekayasa orang Tapi Angel Elga dan Vicky Prasetyo Gak usah Angel sama Vicky ya Saya aja sebagai hostnya disini selalu suka takut datang kesini Karena saya sendiri suka gak tahu yang terjadi hari ini apa Bener saya juga gak tahu semua host juga kita patah bingung Oke Kita lihat dulu Ya soalnya datangnya awal kakai kamu telah terus Persetuan antara Angel Elga dan Vicky dengan Vivi Ya Vicky Prasetyo dengan Vivi masih berlanjut Kita akan lihat dulu artikel berikut ini ya Check it out Sebut Angel Elga pelakor karena rebut Vicky Prasetyo Ini pesan dari Vivi Jadi Ini ada Kalau aku aku pesan aja deh ya Kak sesama perempuannya Tolong apalagi kamu juga seorang ibu tega kamu anak perempuan si Vicky Yang namanya Paris Enggak punya bapak terus mau kamu ambil Vicky menjadi suami kamu bangga kamu ya Mau ambil Vicky dari saya Oke gini aja ada videonya Ada videonya Ada videonya biar lebih jelas ya Check it out Bisa dilihat ya Harmonis baik-baik aja Justru aku bilang tadi Mau menikah resmi kita Sarat-saratnya pun aku sudah Ada udah siap Udah aku kumpulkan Udah aku serain ke bapaknya Vicky gitu kan Lalu tiba-tiba nih perempuan nih Malah kebelet-kebelet Baru dua bulan Kenapa kebelet-kebelet Mengajak dinikah Vicky Bingung orang ya kan Perempuan punya etika apa enggak Sebagai seorang muslim Gitu Kalo aku Aku pesen aja deh Perempuan Kamu kan perempuan Ya AL Tolong Apalagi kamu juga seorang ibu Tega kamu Ya anak perempuan Si Vicky yang namanya Paris itu enggak punya bapak Terus mau kamu ambil Vicky Jadi suami kamu bangga Kamu yang mau ngambil Vicky dari saya Sama aja kamu merebut Mimi Peri kayak pelakor Aduh Jadi pelakor Apa komentar Angel Saya nggak harus pegang dada Karena saya harus nyabarin dia Sabar Hehehe Apa komentar Angel Helga Dibilang pelakor Tidak menghargai sesama wanita Katanya mengambil Vicky dari Vivi Sebenarnya saya nggak mau menjatuhkan dia sebagai perempuan juga Tapi mau nggak mau saya harus berbicara Ya harus dijawab Sebagai perempuan kita tidak boleh Karena emosi sesuatu yang tidak jelas Kamu menyalahkan orang lain Yang saya sendiri sebenarnya tidak mau ikut campur dalam urusan ini Yang terpenting adalah buat saya Nanti saya mau tanya dia Dia masih mengaku sebagai istri Vicky atau tidak Gitu Itu saja Kalau dia masih tetap keras mengaku sebagai istrinya Vicky Nanti baru saya akan jelaskan panjang lebarnya semua Tadi di ruang makeup masih bilang iya Kenapa? Tadi di ruang makeup masih bilang iya tadi Ya soalnya dari kemarin-kemarin juga kita tanya Kita memang kita datang tadi Kenapa ruang makeup? Di ruang makeup bilang kata istrinya Vicky Oh nanti makanya Saya pengen bicara disini semua tuh ditonton oleh masyarakat menjadi saksi Karena bagaimanapun ini sudah menjadi fitnah dalam keluarga besar saya Gitu iya Jadi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia bicarakan Oke Tapi secara pribadi saya maklum Sebagai perempuan mungkin dia sakit hati yang Yang punya obsesi ingin menjadi wanita di sampingnya Vicky Prasetyo Namun ada satu yang belum terjawab kemarin Dia mengakui memiliki seorang anak bernama Paris Yang dia bilang kata itu adalah anak buah hati dari Vicky Prasetyo Kemarin ditantang untuk melakukan tes DNA betul Vicky? Lo bersedia gak untuk melakukan tes DNA? Bersedia Bersedia? Sebenernya gini bos Tanpa tes DNA dan tidak pun kemarin Saya tuh udah menjadi orang yang tanggungjawab Gitu gak mempermasalahkan Cuma kan kemarin saya hidup sendiri Sekarang kan saya udah punya rumah tangga Otomatis saya berdiskusi Jadi untuk lebih jelas dan tidak abu-abu Yaudah di tes DNA Kalau memang benar ya Alhamdulillah berarti tidak keliru kita memberikan napkah Oke Dan hari ini Ada Vivi Ada anak Vivi yang bernama Paris Namun Namun anaknya tidak akan kita hadirkan ke studio tenang aja Anaknya ada di ruang makeup tidak akan kita masukkan ke studio Ya Atas nama privacy Dan ada juga hadir seorang dokter Dokter untuk apa? Yang akan berikan nanti kejelasan soal tes DNA Oh tes DNA Kita akan tanya-tanya gimana sih tes DNA itu ya Oke Pengacaranya datang? Pengacaranya Ilal itu Ilal Sampai saat ini tiba-tiba di katanya berhalangan hadir Iya katanya Katanya sih atasnya Kita gak tau kenapa tiba-tiba dia gak mau hadir tapi Vivi nya ada Iya Kira-kira kenapa? Ya itu sih Ya lebih komunikasi kan ada talent dan kreatif ya yang ngubungin kita kan Tapi coba nanti ditelepon aja Kenapa kok tiba-tiba kemarin semangat gue sekarang gak mau datang Mungkin abis ini press con kali jadi gak mau tampil disini press con Tapi Apakah Apakah Tatut? Tatut Gak seharusnya tapi kliennya kemana pengacara seharusnya ikut Ke setahu saya Tapi sih kalo pilih gue takut Kalo gak takut dia gak mungkin gak ada Iya ya kalo ada apa Iya mas Ilal kalo berani datang kesini Tanggung jawab Jangan cuman kemarin beraninya Kenapa sih gak datang kesini sekarang kan ada Fat Abas Oke Seru deh Kalo begitu pemirsa jangan lupa kirimkan atau ikuti kuis instagram kita Iya Ikuti kuis instagram kita Jawab dikulikan komentar kalian ke At P3H Trans TV ya Dengan hashtag Pagi Happy Trans TV 1 001 Kirim komenternya nyinyir tapi tetap sobat Oke selain tetapi pagi-pagi pasti Happy